Assalamualaikum semuanya Serangan kelompok milisi Hamas terhadap Israel Selatan pada Sabtu kemarin telah membuat Perdana Menteri Negara itu, Benjamin Netanyahu, marah besar dan langsung mengumumkan deklarasi perang kepada Hamas Ini merupakan deklarasi perang pertama Israel dalam 50 tahun terakhir Deklarasi perang terakhir yang dilakukan oleh Israel adalah ketika perang Yom Kippur tahun 1973 antara Israel melawan koalisi Arab, pimpinan Mesir, dan Suriah Sejumlah pengamat mengatakan bahwa Badan Intelijen Israel, Mossad telah gagal mengantisipasi kemungkinan adanya serangan ini Alasan ini sangat mungkin terjadi sebab saat ini Israel sedang lemah-lemahnya penyebabnya krisis politik yang sedang melanda negeri itu dalam beberapa tahun belakangan ini sosok Netanyahu tak disukai oleh rakyatnya Netanyahu yang korup telah berhasil memperkuat kekuasaannya dengan melemahkan Mahkamah Agung pada Juli tahun ini hal ini telah menyebabkan kemarahan rakyat Israel namun upaya untuk menurunkan Netanyahu dan menyeretnya ke penjara karena korupsi ternyata tidak berhasil nah disinilah Mossad disebut-sebut ikut serta dalam upaya memprovokasi rakyat Israel agar berdemonstrasi menuntut Netanyahu untuk mundur bisa jadi karena pembelotan Mossad inilah yang menyebabkan Hamas bisa leluasa menyerang Israel namun sebagian pengamat lain mengatakan alasan mengapa begitu mudahnya Hamas masuk ke dalam wilayah Israel sebenarnya merupakan tindakan yang disengaja ini merupakan taktik dari Israel sebagai legitimasi bagi negeri Zionis itu dalam menguasai wilayah Gaza sepenuhnya namun alasan ini dianggap tak logis oleh sejumlah pengamat karena sejak kapan Israel butuh legitimasi dalam mencaplok wilayah Palestina problem with that is when did they ever need a justification I mean they attack Gaza on a regular basis it's routine that they attack Gaza and no one ever questions their justifications for that I mean Hamas could launch a firecracker over the wall and the international community would fully back Israel blowing up an entire city block in response in retaliation so-called retaliation no one ever asks Israel for justification for what they do against Gaza well I mean they don't even say it's bad I mean they don't even say it's bad I mean it's bad we don't know